Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas soal nomor 2, dimana soal nomor 2 diketahui bahwa rata-rata nilai ulangan 45 anak adalah 7, rata-rata nilai ulangan 50 anak adalah 7,1. Jadi dari 45 anak, ada 5 anak yang mengikuti susulan. Jadi dari 45 sekarang menjadi 50 anak, yaitu rata-ratanya 7,1. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata 5 anak yang mengikuti ulangan susulan. Nah langkah pertama, langkah pertama kita memisalkan dulu, memisalkan yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, yang diketahui disitu ada rata-rata 45 anak. Jadi, kita misalkan rata-rata dari 45 anak, rata-rata 45 anak. Kita misalkan x1 bar, itu sama dengan 7, terus n-nya, n-nya itu banyaknya anaknya, atau n1, yaitu 45 orang. Nah, setelah itu kan ditambahkan 5 orang anak. Jadi, kita misalkan rata-rata 5 anak yang susulan, itu kita misalkan x2 bar. Terus, banyaknya anak yang mengikuti susulan, kita misalkan n2, yaitu 5. Nah, untuk rata-rata gabungan, rata-rata 50 anak. Rata-rata 50 anak, kita misalkan x bar gabungan, yaitu 7,1. Nah, banyak anak gabungan, yaitu n1 ditambah n2, 50 anak. Nah, jadi kayak gitu. Setelah itu, langkah kedua, langkah kedua, kita menghitung rata-rata nilai dari 5 anak susulan. Nah, menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus gabungan. Jadi, x bar gabungan, itu dia n1 dikali x1 bar ditambah n2 dikali x2 bar, per n1 ditambah n2. Nah, ini adalah rumus rata-rata gabungan, kita masukin apa yang diketahui tadi. Jadi, x gabungannya, rata-rata gabungannya adalah 7,1. N1-nya itu 45, rata-rata yang pertama itu 7, n2-nya adalah 5. X2 bar-nya yang kita cari, rata-rata dari 5 anak, n1-nya 45, n2-nya 5. Nah, kemudian, disini kita kalikan 7,1, 45 dikalikan 7 adalah 315, ditambah 5 x2 bar, per 45 tambah 5 adalah 50. Nah, 50 kita kalikan dengan 7,1, jadi kedua ruas dikalikan dengan 50. Kalau dikalikan dengan 50, maka di ruas kiri, disitu ada 7,1, kita kalikan dengan 50. Jadi, 7,1 dikalikan 50, terus 315 ditambah 5 x2 bar, nah ini karena dikalikan, ini kan per 50 dikali 50, jadi penyebutnya adalah 1. Kalau penyebut 1, nggak usah dituliskan. Nah, sekarang kita kalikan 7,1 dikalikan 50. 7,1 dikali 50 adalah 355, sama dengan 315 ditambah 5 x2 bar. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 315, jadi untuk menghilangkan 315 yang di ruas kanan. Dikurangi 315. Kalau dikurangi 315, berarti di ruas kiri jadi 355 dikurangi 315, di ruas kanan 315 dikurangi 315 adalah 0, berarti 5 x2 bar. Nah, selanjutnya, 355 dikurangi 315 itu adalah 40, 40 sama dengan 5 x2 bar, terus kedua ruas kita bagi dengan 5. Nah, jadi ini kita bagi dengan 5, nah jadinya 40 dibagi 5 sama dengan 5 x2 bar bagi 5, 40 dibagi 5 adalah 8, 5 per 5 itu 1, jadi tinggal x2 bar. Nah, ternyata kita dapat bahwa x2 bar itu adalah 8, maka kesimpulannya tadi x2 bar itu apa? x2 bar itu adalah rata-rata dari 5 orang anak yang mengikuti ilangan susulan. Jadi, rata-rata dari 5 orang anak yang mengikuti susulan itu adalah 8. Terima kasih telah menonton!